Tak takut lawan Timnas Indonesia U23 Ini alasan Timnas Malaysia U23 percaya diri lolos ke final piala AFF U23 2023 Namun sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Manager pelatih Malaysia U23, Datuk Seri Sakhir Moktad, optimis kuat harimau muda julukan Malaysia U23 lolos ke final piala AFF U23 2023 Ia tak gentar sekalipun, meski Malaysia U23 satu grup dengan juara sepak bola SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 Dalam drawing yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2023, Malaysia tergabung di grup B bersama Timnas U23 Indonesia dan Timur Lesti Sementara itu, grup A beristikan tuan rumah Thailand, Kamboja, Brunei dan juga Myanmar Kemudian, penghuni grup C adalah Vietnam, Filipina dan Laos Sesuai regulasi, hanya juara grup A, B dan C yang lolos otomatis ke semipinal piala AFF U23 2023 Sementara itu, satu slot lagi ditempatkan satu runner-up terbaik dari grup A, B dan juga C Melihat regulasi ini, Datuk Seri Rasahir Moktad, memandang optimis Kipra Squad Aswanya Datuk Seri Moktad, optimis karena pemain-pemain Timnas Malaysia U23 memiliki kemisteri yang bagus Sekalipun tidak diperkuat sang pemain andalan yang memperkuat Johor Darutak Jim, Arief Aiman Saya percaya, dengan tim yang saat ini, meski beberapa pemain kunci tidak bisa dipanggil karena ajang ini tidak ada dalam kalender FIFA Kata Datuk Seri Mohar mengutip dari makan bola Sesuai jadwal, Malaysia langsung bersuat Timnas U23 Indonesia di laga pembuka grup B Piala AFF U23 Pada Jumat 18 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WIB Di prediksi, tim yang memenangkan pertandingan bakal mengunci posisi juara grup B Piala AFF U23 2023 Sintayong sendiri memiliki kenangan manis melawan Malaysia Dari dua kesempatan melawan Malaysia di Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021 Sintayong selalu mengantarkan squad Garuda muda meraih kemenangan